Intro Sidang kasus swap pengadaan barang dan jasa proyek Bandung Smart City kembali digelar di pengadilan TPKOR Bandung dalam sidang tersebut terungkap adanya aliran dana V-proyek sebesar 1,3 miliar rupiah kepada terdakwa Hairu Rijal yang kemudian didistribusikan kepada sejumlah anggota legislatif serta pejabat di pemerintahan kota Bandung Sidang kasus swap pengadaan barang dan jasa CCTV dan internet service provider pada program Bandung Smart City dengan terdakwa Yana Mulyana Wali Kota Bandung nonaktif Dadang Darmawan Kadishub dan Hairul Rijal Sekdishub Kota Bandung kembali digelar Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi jaksa penuntut umum KPK menghadirkan 4 orang saksi masing-masing Budi Santika Dirut PT Martel Ridwan Permana Stap Komersial PT Martel Ferlian Hadi Ajudan Kadishub dan Adrian Rizki Supriyadi Sopir Kadishub Saksi Budi Santika menjelaskan dirinya mendapatkan proyek pekerjaan dari Dishub melalui terdakwa Hairul Rijal bersama 3 perusahaan lain yang masih grupnya Untuk dapat memenangkan proyek, seksi diminta fee sebesar 25% oleh terdakwa Dari 15 proyek pekerjaan tersebut, terdakwa Rijal mendapatkan uang sebesar 1,3 miliar rupiah yang diambil secara bertahap Dari 15 paket pekerjaan yang didapatkan, sudah ada kesepakatan di awal Sedangkan Ajudan Kadishub Ferlian Hadi membenarkan adanya pemberian uang kepada sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Bandung kepada wali kota dan sekretaris daerah Uang tersebut melalui Ajudannya serta para kelompok pendamping pejabat Selain itu juga anggota legislatif Komisi CDPRD Kota Bandung yang telah memuluskan anggaran Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan